kita coba rise of ground bisa enggak ya di kondisi berumput dan berangin kencang aduh mantap oke kali ini adalah pesawat tenaga karet model Cessna Birdok polanya dan ini adalah bahan polifoam 1,8 mm kurang lebih ya kemudian bagian dalam juga saya CCP Siku sangat tipis sekali saya menggunakan garis sederhana dan cat akrilik kemudian pemasangannya untuk wing strut dan landing gear menjadi satu jangan terbalik kita masukkan ke dalam lubang yang sudah saya siapkan di bagian bawah sayap kanan dan kiri jadi jangan terbalik kemudian hitung pesawat dahulukan cek di bagian bawah presisikan pasang karet di bagian atas untuk menahan sayap maju mundur kemudian di cek lurus tidaknya sesuai dengan garis hitam bagian bawah bagian bawah juga dilihat supaya presisi kemudian berisolasi supaya tidak bergeser setelah itu ada pipa plastik tarik siapkan karet ini karet yang saya kepang 3,2 mm saya kepang kita masukkan ke dalam pelumas supaya awet lentur tidak kering sehingga tidak mudah putus karet ini panjangnya hampir satu setengah kali jarak pengait belakang dan depan masukkan bagian tersimpul dulu kemudian kita lihat di bagian ekor bawah siapkan jarum kita tarik dulu setelah itu jarum kita masukkan dari samping lubang bodi pesawat dan dia harus masuk di antara karet tersebut ambil pipa plastik tembuskan hingga ke bodi samping secara perlahan tarik jarumnya kemudian siapkan jarum yang ada pengaitnya ini pelan-pelan tarik ke depan pasang di baling-baling pesawat jangan dipaksakan ya harus lembut dan hati-hati sudah selesai ini ini adalah cesna birdok wingspan 16 inci berat tanpa karet 18 gram baling-baling dan pabrikan 5,1 per 4 inci pagi ini masih angin juga ternyata jadi kita akan uji terbang atau trimming atau ya setting terbang ya untuk cesna birdok ini adalah wingspan 16 inci berat tanpa karet 18,5 gram propeller 6 inci saya trim menjadi 5,4 supaya dia bisa rise of ground jadi kalau terbang dari tanah itu dari darat ya dari lantai itu baling-baling tidak terkena lantai jadi ini lebih pendek saya trimming kita coba gliding test dulu ini sudah ada karet di dalamnya karetnya adalah 3,2 mili satu lingkar anginnya kemana ini ke sana kita gliding test bagus ya bagus kita coba sekali lagi cesna birdok pesawat tenaga karet ternyata berat depan lebih baik ini saya naikkan elevator saya naikkan saja sebelum saya merubah yang lain karena daripada menambah beban belakang karena tadi adalah berat depan ini elevator dinaikkan bisa juga dengan penambahan sudut serang nanti ya kita coba gliding test lagi oke arah angin ini kalau lihat nah ini ini harus dikembalikan nah ini kalau melihat posisi elevator yang ini kurang tinggi oke di cek ini harus oke ya kemudian belakang bagian kiri oke roda oke baling-baling oke gliding test wah ternyata masih berat depan juga oke lah saya tambah sudut serang daripada menambah beban belakang kita selipkan polifum di bawah sayap ya nanti kita lem ini sayap bagian depan ini kita selipkan oke sudah saya pasang nanti kalau ternyata terlalu banyak kita kurangi jadi belum saya lem kita coba gliding test lagi sampai glidingnya sempurna wah itu bagus wah sip 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 nah kita beri putaran karet dulu kita juga belum tahu dia belok ke kiri atau ke kanan kalau harapan saya sih ke kiri jadi kita belokkan ke kiri supaya aman tidak hilang dan lebih bisa diprediksi dengan mudah oke sudah belok ke kiri sedikit masih kurang ya oke kita beri putaran karet ini saya beri 200 putaran karet karet 3,2 mili seperti punya JN39 KA71 juga NS34 tapi baling-balingnya lebih kecil karena apa pesawat ini lebih berat ini beratnya pesawat 18,5 gram jadi pasti durasinya lebih pendek oke kita beri 200 putaran karet penerbangan pertama cesna cesna birdok bagus 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 mantap 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 seperti stall ya ada stall nya sedikit jadi kemungkinan besar adalah dauntras nya kurang oke tapi tunggu dulu saya mau beri tambahan untuk putaran karet nya tidak merubah apa-apa ya saya hanya menambah jumlah putaran karet kali ini adalah 400 putaran karet aduh mantap ternyata mantap mantap eh kiri terus kiri kiri terus jangan sampai kejalan uh cantik ulu mantap mantap ternyata adalah putaran karet nya kalau banyak RPM nya lebih kencang dari angin oke sehingga kestabilan pesawat masih bisa terjaga tapi kalau RPM nya sudah lambat kita tidak bisa melihat pesawat ini stabil atau tidak maksudnya adalah apakah masih perlu di trimming lagi sekarang kita beri putaran karet lebih banyak lagi sekitar 600 700 penerbangan ketiga 700 putaran karet loh ya kan angin angin berarti donteras nya masih kurang waduh karet nya lepas mana karet nya waduh waduh karet nya lepas dan ininya juga lepas karet saya double kemudian ganjal saya lem 700 putaran karet masih masih berangin tahan sebentar donteras nya juga tidak saya ubah tidak ada yang saya ubah ya semuanya tetap sama kita coba 700 putaran karet cantik mantap semoga tidak terbentur tiang lagi ini sip 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 bagian atas saya ganjal supaya ada penambahan donteras sangat tipis sekali ya dengan kertas agak tebal ini kita coba 800 putaran karet kita coba 800 putaran karet apakah dia lebih stabil ternyata betul mantap mantap sip 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 mantap mantap cos 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 gatus oke kita coba rice of ground bisa nggak ya di kondisi berumput dan berangin kencang aduh wuh mantap ternyata bisa cos cesna birdok pesawat tenaga karet wing span 16 inci karet 3,2 berat tanpa karet 18 gram cantik cantik cos saya kira itu ya untuk cesna birdok kali ini kalau kita lihat durasinya memang rata-rata pendek karena apa untuk mengejar skala ini harus kita samakan dengan aslinya sehingga baling-baling harus kita perkecil supaya supaya ketika dia rise of ground baling-baling tidak terbentur lantai ya kecuali kalau ini kita tinggikan ini bisa menggunakan 7 inci kemudian karetnya bisa kita ganti lebih besar maka durasinya lebih lama nah tetapi kalau ini kita tinggikan nanti lebih kelihatan jungkring atau seperti apa ya istilahnya panjang kakinya karena cesna birdok itu pada dasarnya memang apa mendekati cebol seperti ini oke sekian terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati